3 Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar semuanya? Baiklah Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa Nikmat yang Allah memberikan kepada kita semata-mata Untuk menjadi diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi Untuk menjadikan diri kita mempersiapkan masa depan dengan segala tantangan Salam serta salam selalu kita curahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti ajarannya Amin 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 Dan menjadi orang-orang yang sukses Amin Baik, karena aku sekalian Pada perjumpaan kita Kali ini Kita masih akan melanjutkan Pembahasan kita sebelumnya Pada pembahasan sebelumnya Kita berfokus Kepada bab yang disebut dengan Novel 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 adalah bagian Dari apa yang kita kenal Sebagai karya Di dalam novel tersebut Kalian sudah Bapak berikan penugasan Yaitu membaca novel apa? Taskar pelanju Sebelum itu Ketika kalian sudah Mendapatkan hal yang menjadi Dasar kalian untuk Berada di pembahasan kali ini Bapak sebutkan dulu dasar Kita untuk Melakukan pembahasannya Dasar kita melakukan pembahasan ini Adalah pada kompetensi dasar Di dalam buku paket kita Dalam buku paket kita itu Di CAD kita Ada bagian yang disebut dengan Menganalisis isi dan kebahasan novel Menganalisis isi Isi itu termasuk Punsel apa kira-kira? In Experiment Dan Experiment Ini tujuan pembelajaran kita Adalah kita akan menggunakan Metode problem best learning Problem best learning Adalah problem best Menghadirkan permasalahan Di tengah-tengah kita Dan tidak menjadikan guru Sebagai sumber pengetahuan Tapi sumber pengetahuan itu Adalah melalui kalian Para pusat tabib Memecatkan masalah yang dihadirkan Dengan metode jigsaw Yang itu adalah metode Yang dimana kalian akan diberikan Fokus pembahasan Dan diharapkan ketika kalian Sudah menyelesaikan hal ini Kalian dapat menganalisis Unsur atau isi di dalam novel Dengan bertanggung jawab dan cermat Dan Ketika kita membahas sebuah novel Tidak terlepas dengan isinya Salah satu isi novel Adalah unsur intrinsik In Namanya? Di dalam novel Ibaratnya ketika kita melihat Sebuah bangunan Sebuah rumah Rumah itu apakah terdiri dari Satu bahan saja? Tidak Banyak bahannya tidak? Tidak Semua bahan itu penting atau tidak? Tidak Penting Dan itu juga Yang ada di dalam novel Di dalam novel ada unsur Intrinsik Yang membangun novel tersebut Dan setiap bangunan Setiap bahan-bahan Di dalam novel tersebut penting Unsur intrinsik itu ada delapan Kita mulai dari yang pertama Pertama ada yang disebut dengan tema Apa yang disebut dengan tema? Ancuran-ancuran Apa yang disebut dengan tema? Raifino Apa yang disebut dengan tema? Inti dari sebuah cerita Inti dari sebuah cerita Dia hanya pura-pura diam Padahal dia tahu Pada kesempatan kali ini Kalian akan melakukan pembahasan Dengan objek Yaitu adalah Topal lasar malu Sudah bersenai? Sudah Kemarin kita sudah menganalisis Tentang apanya? Tokoh Dan penokohan Tokohnya kemarin ada siapa saja? Ikal 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 Arai Sebagai tokoh Utama Kalau tokoh sampingannya ada siapa? Ada harun Ada humus Banyak ya? Nah itu kalian sudah analisis Pada hari ini Kita akan menganalisis Plaskar pelangi Lebih dalam lagi Dengan usul intrinsik Yang belum kita bahas Apa kira-kira Yang belum kita bahas hari ini? Tema sudah Tokoh sudah Penokohan sudah Yang belum apa? Lantar Lantar sudah belum? Belum Belum Baik Kalian sudah tahu Maka pada hari ini Kita akan Menganalisis Lantar Kemarin kalian sudah punya kelompok? Sudah Kalau sudah punya kelompok Silahkan Kalian berkumpul dengan kelompoknya Basing-basing Silahkan Baik Semuanya Silahkan Didengarkan terlebih dahulu Karena kalian sudah berada di kelompok kalian Sama seperti bagian pada pertemuan sebelumnya Kita akan menggunakan metode jiksao Untuk setiap kelompoknya memilih Memilih amplop Untuk fokus pembahasannya Kita mulai kemarin dari kelompok satu Nah maka kita akan mulai dari kelompok yang lain dulu Dari kelompok enam Jadi amplop yang mana? A A Jangan lupa Jika kalian tulis visinya Lantar apa? Lalu buktinya Ada di halaman berapa? Silahkan kalian boleh gunakan form seperti ini Atau menggunakan yang berbeda Silahkan berkumpul Nanti akan bapak kunjungi kalian Sampai bersasuk Baik Sampai bersasuk kemiskinan ya walaupun dia berada di Hai kalau saya jadi apakah mereka makut Sampai mereka dalam pepanggan, Sampai mereka dalam pepanggan, Kalau dalam nasib pangi, Begitu ada sebuah gara-gara. Tempat dan waktu. Tempatnya di mana? Di sekolah penantai apa? Sekolah penantai apa? Ini sekolahnya dari Tampau Tampai? Tampai. Tampai itu spesifik yang lagi ada di mana lagi? Di Jokowi. Di Jokowi. Oke, ini tempatnya di Ikal Tampai ayatnya. Nah, dulu ada waktu, ada waktu, ada waktu? Pagi hari. Pagi hari. Pertanya di mana? Oh, coba gimana? Pagi itu, waktu masih kecil, waktu ini baru panjang, panjang, di depan buku kelas ini. Itu adalah hari yang agak ujung. Hari ini mampu besoknya. Jelas ya? Kata-kata ini langsung ada kata pancinya. Kalau setelah itu... Kemarin, Bapak mulai dari kelompok berapa dulu ya? Kelompok... Diga ya? Jadi untuk yang sekarang, kita mulai dari kelompok yang berbeda. Kelompok mana yang mau menyebabkan berbeda dulu? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Tadi kalian mencari tentang kelompok konggong 4. Silahkan, tiba diri. Latar tempat dan latar waktu. Oke, silahkan kalian tenang-tengang, dan tolong di tangent jika kalian minum. Latar tempat dan waktu. Silahkan. Dari analisis kami, kami menemukan beberapa latar tempat dan beberapa latar waktu Yang pertama, latar tempatnya di sekolah Muhammadiyah Dan latar waktunya pagi hari Di teksnya ada di halaman 1 Pagi itu, waktu masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas Habis itu, latar tempat, yang kedua ada bioskop Latar waktunya sore hari Makti teksnya, kami menonton film yang diputar sehabis maghrib itu di bioskop MPB Narkas Pertemuan Juru Yang ketiga, latar tempat berbeda yang kami temukan yaitu Masjid Al-Temah Latar waktunya malam hari Makti teksnya, malam minggu ini kami menyerah di Masjid Al-Hikmat Karena setelah sholat subuh, nanti kami punya cara seru Yaitu naik penuh Oke, kita kasih plot untuk pelompok 4 Nah, tapi sebelum itu, kita tanya dulu pelompok 4 Ada yang mau bertanya enggak dengan pelompok 4? Latar apa yang mungkin belum mereka sampaikan? Silahkan bertanya jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan Kelompok 3 ada pertanyaan untuk pelompok 4? Ada yang menulis Ada yang menulis Latar waktu sudah disebutkan semua belum? Sudah Sudah belum, dari pelompok 4 Kalian berucapkan terima kasih atas analisis kalian Analisis kalian begitu luar biasa Dan itu adalah hal yang memang sudah seharusnya kalian puasai Bagaimana pentingnya latar waktu, tempat, jalan tanah, sosial Yang begitu dicerminkan di dalam novel Laskar Pelangi Karena jika tanpa latar, maka tidak ada gambar yang bisa menjadi wadah dalam penceritaan Pada kesempatan kali ini, setelah kita menganalisis Maka mari kita, kalian silahkan buka di dalam Google Classroom kalian Isi rubrik penilaian, sama seperti kemarin Nilai tentang diri kalian sendiri Nilai orang di sekitar kalian yang ikut kerjasama Dan silahkan kalian kerjakan Kita akan, Bapak beri kasih waktu 5 menit Untuk kalian menilai diri kalian dan teman kalian Silahkan menilai Baik, jika sudah Silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom Jangan lupa dikirim ya Supaya Bapak bisa berikan penilaian untuk kalian Baik, semuanya kita sudah sampai di ujung kegiatan kita hari ini Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini Hal yang pasti adalah Kalian sudah bisa menganalisis Khususnya untuk bagian latar yang sudah kalian sampaikan Untuk hari ini, bagaimana perangkat kalian untuk menganalisis Apakah sudah lebih mudah atau lebih sulit? Mudah Apakah ada kesulitan dalam analisisnya? Ada ya Tetapi karena kalian bekerja sama Pastinya semua kesulitan kalian Kalian temukan jalan tularnya Untuk latar sosial, latar tempat, suasana Dan latar yang ada di dalam rumah itu Mesti untuk kita perhami Karena semuanya saling berkaitan sama Seperti rumah yang penting kita berhamiin Kalau tidak ada tiang Maka rumah itu tidak akan dapat berdiri tegak Jika tidak ada atap Maka apa yang ada di dalam rumah itu pasti akan besar Sampai sini, pembelajaran kita apakah menyenangkan? Menyenangkan Jika tidak semuanya sudah selesai Dan kita sudah sampai ke ujung segita kita Maka kita akan bersiap-siap pulang Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu Untuk tutup atlas, bisa silakan Siap Sudah dimulai Terima kasih selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih